Hai Kameranya kebalik ga guys? Soalnya aku pake device yang satu lagi Jadi, gue hari ini sebenernya mau kayak kemaren sih Bawain cerita kriminal lagi Tapi kali ini gue pengennya Shopee ya? Tapi kali ini gue pengennya pake muka Karena gue kangen aja gitu loh Showroom pake muka udah lama Jadi kayak gue hari ini Lafe pake muka, gara dia dulu Jadi kemaren itu yang belum tau Ntar ya, nunggu agak banyak Ntar gue jelasinnya dua kali Balas Oh my god, no! Malam ini gue ada rapat BEM, lupa-lupa, sumpah Oh my god, aku takut Aku takut Aku takut Hah? Emang jam 4? Oh no, jam 4 Yang bener aja bro Gue dapet BEM jempak guys Gimana dong? Gue ga bisa ini dong Showroom lama Gimana dong guys? Gue lupa banget Hari ini gue udah rapat Kapan ngomongnya dah? Kita rapat Kita rapat Oh iya, sumpah Oh Gak bisa guys nih, aku udah diingetin Di grup divisi aku Ketua Ketua divisiku ngomong gini Guys Guys Kita rapat hari ini Hih, lagi kerja Cici lagi kerja Ayo Bawangin anak kecil Katanya guys Kita rapat hari ini Dapat ada tau kan Semua harus ikut ya Di tag ke gue Ke temen-temen gue Gak ada alasan izin Karena bisa jadi rapat terakhir kita Makasih temen-temen Nama gue yang mau lengsir guys Karena gue udah semester akhir Dan gue gak mungkin lanjut BEM Skripsi sama gue Mati gue Ini Bisa jadi rapat besar terakhir Makasih temen-temen Setelah dihimbau untuk tidak bolos Udah lah cerita Kriminalnya Kalo gue gak ngantuk ntar malem deh Mau gak si orangnya Habis gue rapat sih Sekarang kita ngobrol biasa aja dulu dah Padahal gue tuh Jadi gini Kemarin itu Gue sempet radio guys Dan Sesi jurnalisa kemana tuh bukan horror Tapi cerita-cerita Kriminal Pembunuhan Anjir Gue Gitu deh Jadi Nah gue tuh kemarin bawain cerita pembunuhannya Ada si Linda O'Keefe Terus Hari ini gue udah Sumpah sih gue seniat ini mau cerita ke kalian ya Gue udah research Kalian lihat catatan gue Tuh Gue udah research guys Gue udah nulis kronologi Investigasi polisinya Ya Udah kayak nulis novel gue Sebenernya karena gue males sih Buka-buka HP nanti ribet Jadi Gue nyatet gini Gue tuh udah niat banget Nih Sampai ada catatan tambahannya lagi Gitu Gue tuh mau ceritain Tapi malah ada rapat Gak boleh jari kasar ya guys Jadi jari sopan aja Hehehe Ya gitu Nah cuman gue gak mau radio hari ini bawain ceritanya Karena Kemarin gue udah radio kan Terus gue kayak udah lama banget Gak live yang mukanya keliatan Jadi Udah deh Hari ini ada mukanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kasara Lisa Lisa kurusan gak? Alhamdulillah Alhamdulillah Gue kurusan Aduh Ngomongin apa nih Rapat terakhir Takut? Takut deh gue Oh yeah Good Hehehe Hehehe Kaosnya apa? Ini kaosnya Gue menunjukin abang Muja KT-nya Lys udah batal berapa hari ini? Udah berkali-kali gue batal Karena gue bukan Bukan Penganut muslim sayang Jadi saya tidak puasa Saya batalnya banyak sekali Hehehe Btw aku baru sadar tau ID showroom aku ternyata masih CGT48 Lisa Gue kayak Gue kira ID showroomnya di ganti Ternyata masih CGT48 ID showroom gue Lah 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 Masih CGT Gue member nih gue Hehehe Udah mandi belum sa? Udah dong sayang Udah mandi Jadi Gue dari jam 10 pagi udah mandi Karena ada kuliah Alias lagi gak puas Oh lagi halangan nih pasti Hehehe Sawadika Sawadika Tapi war-wari udah bukan JKT lagi sih Oh Ya tapi dia masih JKT gitu Jadi Gue masih one Kalo gak kuliah pasti gak mandi Iya Sumpah ya Dulu waktu jaman gue di kosan Sekarang gue di kanek Sekarang gue di rumah Jadi gue kayak disuruh mandi terus kan guys Nah Waktu di kosan tuh gue Misalnya nih ya Hari Senin Gue gak keluar sama sekali Bener-bener gak keluar sama sekali Dan gue mandi Terus Udah kan Selasa eh Senin gue gak kemana-mana Dan gue mandi gitu kan Terus Hari Selasanya gue gak kemana-mana lagi Hari Selasanya gue gak kemana-mana lagi Gue gak akan mandi hari Selasa Terus ya Gue cuma Sikat gigi Cuci muka Sama ganti yang harus diganti Ya kalian tau lah Apa yang harus diganti ya Kalo tidak mandi Yaudah Gitu Tapi gue gak mandi Karena gue malis Karena hari Senin gue mandi Dan gak kemana-mana Hari Selasa gue juga gak kemana-mana Yang ngapain mandi Gitu loh Kayak buang-buang energi aja Terus ya udah Hari Rabunya baru gue mandi Baru hari Rabunya gue mandi Karena Di saat itu pasti Badan udah rasanya gak enak Abis itu Rambut juga udah mulai lepek Jadi Time to wash my body Hemat air ya buny Bener Adzhan ya Adzhan ya Adzhan apa ya Asyad Sholat asar ya Sholat Sukhur Asyad Isya Maghrib Oh iya bener Sholat guys Sholat guys Sholat 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 Yang gak sholat yaudah Disini aja Egy Egy lu jangan mancing-mancing ya Egy Wait, karena mas lagi azan Gue mau ngambil PDL gue dulu ya Appliwati Houston U hin Busy U hin U hin U hin U hin U hin Terima kasih. 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 kenapa kamu kok mau jadi panitia ngurusin kayak gini-gini kan capek terus untungnya juga kemarin usaha aku jadi PIC-nya juri, juri-juri aku gak ada yang susah sih dihubungin gak ada yang sibuk banget kerjanya yang sampe susah dihubungin kayak bales aja susah gitu untungnya juga tinggal gampang kalo misalnya gue kirim panduan acara atau gue kirim scoresheet isinya buat mereka isi apa sih isi nilai-nilainya peserta lomba terus gue ngirimin berkas-berkas lombanya segala macem ke mereka tuh mereka gak ada yang lama buat nanggepin enak sih terus mereka juga yang kayak setiap gue setiap gue chat tuh yang kayak ini makasih Lisa gitu apa namanya makasih udah kerja keras makasih Lisa makasih persegena panitia udah ngajak saya sebagai juri maksudnya mereka menghargai banget sih gue sebenernya gak capek-capek banget jaga mereka bertigur ya bener guys mereka koordinatif sekali dan kooperatif sekali jadi yang panitianya juga gak pusing terus kan kadang kayak kayak aku bagian PIC kan jadi paling seling kontek-kontekan kan sama mereka jadi kalo misalnya ada apa-apa gue ditanya duluan sama satu apa sih sesama panitia ini bapak ini gimana ini lu udah bilangin belum gitu kalo mereka susah kan bingung ya kayak lu mau nanya-nanya lagi juga kalo dia gak jawab-jawab gak enak takut ganggu emang aku gak gitu sih jadi gak serba salah nyetin ya guys kalo udah mau jam gue tuh agak malas kalo telat nanti disuruh disuruh apa? suruh makan bawang enggak kok udah rapi enggak keliatan banget kerpa lu ujung-ujungnya juga gue matiin kamera dia disuruh makan bawang putih gak enak gils maksudnya bau maksudnya gini bawang putih aja udah diolah udah dibikin jadi sambel udah dibikin jadi ini itu aja baunya masih ngisah di mulut gak enak kayak gue mesti sikat gigi berkali-kali mesti kumur pake apa sih yang khusus buat kumur-kumur berkali-kali kayak baru hilang gak enak aja nanti nafas si mother on cam iya gak sih kalian tuh selama masih selama masih bisa off cam pasti off cam kan gak on cam kan gue pasti on cam awal doang sih kayak formalitas karena nanti pasti ketua BME kayak ayo semuanya nyawain kamera gue aja nyawain kamera sama sekalian juga nah terus abis itu lama-lama mulai pada matiin kamera itu masuk gue menguntak saya emang kan masih nyawain kamera buat dokumentasi dokumentasi kali ya karena nanti pasti kayak leh nyawain kamera banti foto buat apa nyawainya dokumentasi ya nanti baru gue nyawain kamera iya iya briefing kantor aja gue off cam sama mute bener kasura aku juga gitu kok kalau kuliah off cam mute abis itu gue entah kemana pergi gak gak makeupan dulu sak bare face aja nih enggak udah alis sama liptin aja udah cukup amain cakep-cakep siapa yang mau naksir udah pada punya pacar juga anak-anak ben berface aja cakep risa terima kasih Kak Sora ya ampun amin ya cakep amin alis yang sakral buat liza tuh iya alis tuh sakral guys gue tuh kayak gue yaudah deh gue gak pake liptin gak apa-apa asal alis ada panahin dong pacar lu kapan gue public sama Suga gue udah gue public berkali-kali ya sama Suga kenapa sih lo sih ditanyain aja nih kayak gitu ada apa sih kayak gitu kalisa orang Bali bukan aku bukan aku bukan orang Bali kok gue jadi sadar orang Bali aku orang Jawa dan orang Batak oh my God sudah setengah empat OMG selalu tau gak kalo lo kayak pintu adorable kayak gitu kok lo kepikiran aja sih kayak gitu ngeselin banget pressure banget disuruh gombalin mulu gombalin kagebi dong hegi lo gombalin kagebi dong ntar gue bilangin lo genit gue masih kontek-kontekan sama kagebi kebetulan sorry gue kemarin lebih speed call beli berapa tiket gratis gue mah makin jadi member JKT guys kalo udah ex-member nelfon member gratis males gombalin kagebi malah gue nih gombalin balik yaudah ntar gue gombalin balik mau gak mau gak mau gak mau gak gue udah ikutan gen 1 enggak susah tapi gak lulus hah demi apa sih masa ikut gen 1 aduh maaf guys gak usah kalo digombalin balik gue yang gak es walaupun cowok gas aja guys ayo guys jadi member JKT gue sebenernya gak bisa gombal sih yaudah gue yang ngegombalin yang ada di otak gue aja kayak gitu ikan paus ikan hiu i love you oh jis gak pake mikir gombal banget gue sih itu gombal no effort itu namanya gombal no effort guys gue juga gak bisa gombal sih kayak gue ngerasa jadi gue cringe kalo gue gombalin orang emang emang template emang gak niat gue saya kan tuh biasanya bau apa bau amis kenapa kayak Gi lu gue gak miss gak gak bercanda bercanda canda sayang gue salah buat Duku I love you too oh baby abis you too gue gak tahan gue gak tahan ini lucu ini lucu kenapa sih gue dari tadi tuh kayak pengen keceplosan ngomong anjir gitu ya guys tapi gue kayak menahan-nahan mulut gue supaya gak ngomong anjir kayak gue bukan member gila kenapa gue nahan-nahan sebenernya sebenernya gak apa sih ngomong anjir asal jangan yang satu lagi yang lebih kasar nah itu gak boleh gak boleh sering-sering anjir aja anjir-anjir 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 enggak deh tadi tuh gue kayak nahan-an kayak anjir-anjir terus gue mikir kenapa gue nahan-nahan gue bukan member titur jageti masih kebawah ya ya masih sih karena baru sebulan nih kebetulan grade-nya sayang belum kerasa gak bahkan gue ya guys timeline instagram gue masih sangat JKT terus apalagi temen-temen gue di instagram isinya anak JKT semua dan kebanyakan masih di JKT juga jadi kayak entah kenapa sosmed gue baik itu instagram baik itu twitter bahkan youtube gak tau kenapa JKT banget gue kayak sedih kenapa kenapa masih JKT semua karena gue jadi lupa kalau gue bukan member ngerti gak sih kadang ada di satu titik kayak gue ngerasa oh iya gue bukan member anjir karena gue ngeliat semua sosmed gue even youtube eh even youtube itu JKT semua karena waktu jaman JKT gue suka nyari-nyari video JKT kan di youtube kayak misalnya mau ada perform lagu apa nih nah gue ada kayak ngulik-ngulik videonya dulu di youtube gue nyari performnya atau gue kayak nyari perform gue sendiri ya gitu deh jadi rekomendasinya juga keluarnya JKT kan sampai sekarang asal lo tau masih cek keci banget gue kayak ya Allah gue jadi lupa gue bukan member gitu udah gitu story-storynya anak-anak tuh lagi latihan lagi recording eh lagi bareng-bareng sama member JKT kayak gue ngerasa ikut latihan juga walaupun gue gak latihan gue ngerasa lagi ikut recording juga walaupun gue gak recording masih jeketing banget sosmed gue tau gak sih guys kayak kan gue udah jadi ex-member ya guys udah bukan member tentu saja gue punya seperti yang kalian punya second count dan bahkan explore gue entah kenapa juga jeketing why 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 gue terakhir nge-search di kolom komentar JKT itu nyari akun gue sendiri terus kenapa explore-nya jadi JKT juga gue kayak please stop please I wanna go begitu deh ini mendadak banget ada jerawat saya suka buka-buka akun yang net-net gak maksudnya akun net-net apa sih gue gak ngerti apa itu guys akun net-net sambil buka-buka koreaan biar fitnya berubah sambil buka-buka makanan juga biar fitnya makanan oh iya oh iya bener-bener ya nanti aku akan mengubah topik instagram gue biar algoritmanya gak JKT ya guys oh oh biasanya JKT yang net-net itu I know dari jaman gue member gue sebenarnya suka buka juga sih karena kadang gue liat Twitter-twitternya ada yang membahas hal yang bahkan kayak gue yang member juga gak tau terus kayak loh kok mereka bahas dari mana padahal suka gitu kayak gue ngecek aja bahasan apa sih yang lagi dibahasin sama mereka terus setelah gue keluar kayaknya cuma beberapa kali deh gue buka lagi yang net-netnya itu karena gue karena gue penasaran aja sih maksudnya setelah oh apalagi yang ini sih waktu masa-masanya minggu graduate yang kayak graduate-nya tim T tim K tim J sekalian pembubaran timnya itu kan gue juga kalau gue ngeliat ada komentar apa mereka ngomongin apa apa yang dibahas gitu terus kayak gue pengen tau aja tanggapannya kayak ini pada graduate rame-rame mereka pada ngomongin apa gitu biasanya kayak gue melihat sih gitu terus setelah graduate juga gue masih liat sih kayak ya seminggu-dua minggu terakhir liat nah lu pada berusaha mengulik dari gue kan gue tau nih berarti emang dipantal member tuh gimana ya guys namanya social media terus apalagi kayak menurut aku hubungan antara member dan fans itu lumayan deket sih jadi untuk hal-hal yang kayak gini gak mungkin member juga gak tau gitu loh kayak pasti nyampe aja gitu loh ke tap mansion kita terus kadang kan kalau yang ribut-ribut gitu suka gue enggak kayak gue liat ada aja gitu yang mancing dari situ kan jadi gue kayak nostalga oh lagi pada ngomongin ini gitu member lebih tau net daripada gusti sate maksudnya lebih tau daripada tai channel yu sumpah gue kalau gue sih gak tau ya guys apa sih namanya sate gusti tapi anak-anak member-member yang gue tanya beberapa ada yang tau tapi ada juga yang gak tau sebenarnya sebenarnya kadang asik sih ngeliat komentar-komentar kayak di twitter gitu ya misalnya kalian lagi rame bahas apa gitu terus kayak ada yang berteori gitu kan kayak ya menurut gue si A begini si B begini terus ada mungkin ada begini gini-gini kadang kayak baca teorinya seru aja sih kayak oh terkadang dipikirin tuh beginian yang di asumsiin tuh beginian jadi seru aja sih sebenarnya kemarin-kemarin tuh ya guys terus gue sempet gue sempet gak tau kenapa di otak gue terlintas gusti terus gue mikir si gusti ini siapa ya karena kepikiran di otak gue gitu kayak gue kayaknya pernah ngomongin di orang gusti-gusti ini gitu terus gue mikir siapa sih gusti siapa sih gitu kan kok kayak ngeganjel gitu di otak gue terus tadi kalian baru ngomong sate-sate gusti gusti-sate terus gue dalam hati gue tadi sebenarnya gini oh iya deng si gusti-gusti ini yang tukang sate kenapa gue lupa gue sempet lupa gue lupet lupa dan itu menggajel di otak gue siapa gusti ini kayaknya gue pernah ngomongin gitu ternyata sate gusti makasih ya guys udah ngingetin karena jujur gue kayak gue kayak penasaran siapa gusti kenapa gajel di otak gue tapi gue kayak kayak mikir juga apa jalan-jalan ini fans jiketi ya ntar kalo gue nanya ke showroom weh weh gusti siapa kalau ternyata fans jiketi kan gak enak kan oh ternyata sate gusti aku lupa guys aku lupa tunggu tunggu jangan kenapa lupa sate jika ha ternyata ya ntar lagi jam 4 guys ya belum di share sih sebenarnya eh enggak deh linknya udah ada ntar jam 13.50 eh 13.50 15.50 aku matikan dulu ya guys yaudah ntar abis abis rapat kalau dijemput sebenarnya harusnya gak lama banget sih rapatnya mungkin jam 6 kelar ntar kita lanjut showroom lagi karena gue udah capek nulis gue gak mau menunda showroom ya lama ya kalau rapat formal seharusnya agak lama sih karena ketua BEM gue agak agak ini sih maksudnya dia gimana ya BEM dia tuh banyak pemikirannya yang perlu dituangkan ke dalam rapat gitu jadi memang agak sedikit lama apalagi ini formal dan kemungkinan terakhir jadi pasti lama I know banyak yang dibahas pasti pasti banyak evaluasi sih dari yang periode ini dan kemungkinan terakhir 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 Gue rapat sejauh ada Merasa banget dan paling magel Kebetulan gue gak pernah jadi notulen sih Soalnya jadi biasanya Gue Rapat nyalain kamera bentar Habis itu matiin kamera Gue makan, gue nonton Kadang-kadang sekali-sekali gue dengerin rapatnya Karena takutnya gue dipanggil Habis itu disuruh dokumentasi nyalain lagi Habis itu matiin selesai Tapi memang lama pas gue let jam Kayak, oh udah Jam segini lama juga rapatnya Begitu Saya rapat berasa tidak berguna karena diangis aja Sebenernya gue juga gak banyak ngomong sih Kalau rapat Karena gue Apa yang mau diomongin gitu Kalau rapat besar gini Biasanya emang Lebih keketuanya sih Yang banyak bicara Karena dia Ngevaluasi satu-satu kan Terus paling ngomong ya Kalau ditanya Yang lainnya juga gitu sih Gak gitu banyak nanya Gak gitu banyak ngomong juga Paling kalau ditanya Terus ngejelasin baru gitu Atau paling kalau diminta ngomongnya Coba dong Ini yang dari perwakilan divisi ini ngomong gitu Paling gue kayak general aja sih ngomongnya Begindang Oke 580 Air matiin ya guys Ya sampai ketemu ntar malam Mungkin kalau gak habis buka Eh yaudah habis buka puasa kali Eh tapi terawih Lah tapi ada terawih Gimana guys Kalau malam Gak apa-apa Kalian enaknya jam berapa nih Enaknya jam berapa guys Mau Ininya Apa namanya Showroomnya Atau versus selesai jam berapa deh Kalian pasti pada nonton kan Jam 8 Emang versus jam berapa sih Kayak jam 8 sekarang Eh 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 Kita bicara cepat Versus selesai jam berapa Jam 8.30an Ya udah jam 8an aja ya guys Jam 8an kita Setengah 9 deh Setengah 9 kita Showroom Oke Oke dong Oke jam 9 Yaudah jam 9 Kita showroomnya Oke jam 9 nih guys Jam 9 Kita lanjut Showroom lagi Bye-bye Dapat dulu Mati